hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anggara212 kali ini saya mau coba tutorial ya saya nih tahu udah tahu belum ya cara program mesin unikron ya cara programnya cara program bikin P1 P2 P3 P4 ya Hai misalnya bateknya minim terus satu baju ada Hai tiga program dua program jadi enggak usah program-program lagi tinggal kita ukurannya berapa panjangnya berapa kita masukin ke P1 P2 P3 P4 ya Hai nih kemarin unikron yang H900 Hai yang cara mengisi programnya yang bikin stitching Hai merubah stitchingnya merubah program jahitannya udah di video saya sebelumnya ya Hai jadi yang belum kemarin yang belum paham silakan aja di simak videonya ya sebelum video ini Hai nah gimana caranya untuk apa ngisi program ke P1 P2 P3 P4 fungsinya untuk nih cycle juga bisa ya satu kali injek satu kali injek satu kali injek bisa langsung dua program cuman sulit misalnya ada buat yang di tali celana terus ada yang buat dibobokan terus ada yang buat di play ya terus ukurannya beda-beda nah nih fungsinya P1 P2 P3 P4 itu berfungsi ya misalnya P1 programnya 7 mili P2 nya 1 cm P3 ya setengah P4 nya 3 per 4 panjangnya itu bisa jadinya ya jadi untuk satu mesin bisa empat ukuran sekaligus juga bisa ya lima ukuran juga bisa Hai sebelum saya mulai untuk yang udah mampir ke channel ini saya ucapin terima kasih untuk yang baru mampir ke channel ini eh jika bermanfaat silakan tekan tombol subscribe tekan tombol lonceng kalau ada kurang berkenan silakan komen dibawah ini ya komennya yang positif-positif aja ya Hai jangan lupa kalau bermanfaat share ya sama temen-temennya kawan-kawannya yang sama-sama membutuhkan untuk satu jenisnya Oke langsung aja kita mulai nah gimana untuk mengisi programnya itu isi programnya diperhatiin aja diperhatiin baik-baik ya ini ada tes sama selek kita tekan barang dua-duanya kita tekan barang dua-duanya udah nyuri kita langsung lepas ya Nah dia akan nanti timbul PPP P1 ya Hai nah PP1 itu kita tekan aja nih Nah tinggal kita selek kita mau isi nomor berapa nih ya Hai nah nih contohnya untuk yang P1 kita pakai yang program nomor 15 ya Nah program nomor 15 program nomor 15 nih yakni dia Pak seticinya yang 42 standar ya Hai yang nomor 15 programnya terus Hai yang P2 nya kita bikin yang 16 ya Hai yang P3 nya kita bikin nomor 19 Hai ini 19 nih jadi dipanjangin juga dia tetap kerep ya tetap biaya tetap banyak dia perbandingannya nih 64 yang ini 56 ya Oke langsung kayak langsung aja ya kita ini kita isi nomor 15 ya tadi 15 nah kita isi nih kita isi yang lebih satu nomor 15 ini ya standar aja standar untuk contoh aja ya speedya kita kurangin buat nyoba aja ya Hai buat nyoba aja ya mau speednya berapa Hai kalau maksimum speed ya maksimum speed untuk knight atau kaos-kaos itu kalau nggak salah 2500 maksimumnya kalau untuk bahan biasa itu 2500 kalau nggak salah ya nanti saya cek lagi saya juga lupa ya oke nih terus nah udah selesai langsung dia P2 kalau misalnya mau P1 aja kita tengah kalau mau P1 aja tiga kita tekan tes nah jadi yang yang adanya cuma P1 P2 nya belum kita isi nih hai 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 Nah kalau mau kita tambahin P1 P2 nya kita lepas lagi dia timur P2 ya kita tekan select lagi kita isi kita isi tadi nomor kita bikin nomor 16 ya 16 Hai itunya standar speednya kita lambatin ya biar ketahuan Hai P3 nya kita isi nomor 18 Hai Hai P3 nya kita isi nomor 18 ya Hai P4 nya kita isi nomor 19 Hai Hai takut kepanjangan saya pendekin dulu ya Hai 80 hai 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 nyanatnya nampai P5 juga bisa ya cuman yang ada di indikator ini aja P4 jadi tinggal pijit-pijit Hai yang P3 nya tadi takut kepanjangan yang 18 kita rubah juga ya panjangnya 80 takut sepatunya pendek jadi saya anjuri nih untuk kayak mau merubah panjang misalnya statuin itu sepatunya harus dirubah pakai yang sepatunya yang panjang ya kalau udah selesai kita pencet tes untuk cara ngetesnya kemarin udah saya ini ya udah saya upload nanti kalau yang kurang jelas silahkan komen aja langsung ya oke langsung kita tes ya kita tes seperti seperti apa ya ini kita coba P1 ya coba P1 nah P1 ya P1 nah ini P1 ya hasilnya P1 seperti ini pendek ya ya Nah kalau mau P2 nanti kalau mau P2 tinggal pencet P2 aja tinggal gini ya Nah tinggal P2 Hai P2 begitu udah P2 nah udah P2 kita tinggal injek aja ya tinggal injek tinggal kita jalanin ya Nah udah nah jadi ini hasilnya udah beda ya ini P2 nah P1 P2 ya ini yang tadi yang ini P1 ya yang ini yang pertama P1 ini yang kedua P2 ya jadi nah jadi nah jadi hasilnya beda-beda ya jadi kalau mau panjang pendek kerap terus tinggal kita bikin aja programnya ya P1 P2 P3 kayak begitu ya Nah sekarang kita P3 ya nah P3 kita tinggal pencet aja ini P3 gitu ya ini dia timbul P3 udah timbul P3 nih kita tinggal tes lagi ya nih P3 Nah jadi beda-beda hasilnya tuh ya beda-beda hasilnya pendek panjang besar-besar gitu ya Jadi untuk satu apanya satu mesin bisa beberapa program ya maka itu keunggulan otomatik itu seperti itu ya fungsinya Nah sekali lagi kita tinggal P4 kita coba P4 ya Nah udah P4 kita timbul P4 kita tinggal coba lagi P4 ya Nah jadi ini P4 ya Hai nah jadi hasilnya ini P1 P2 P3 sama P4 ya jadi hasilnya beda-beda ya bisa diperhatiin beda-beda dari jarak jahitannya juga beda ya jadi dari ini juga beda nah kerapatannya juga beda nah untuk cara program isi program mesin unikron H900 seperti itu ya kurang dan lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat sampai ketemu lagi video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati